Felicia Tissue unggil pesan manis jelang Kaisang dan Erina Gudono menikah Felicia Tissue kembali menjadi sorotan saat kabar pernikahan Kaisang Pangarap dan Erina Gudono membuat heboh publik Mantan kekasih Kaisang itu mengunggah sebuah pesan manis tentang wanita Apa yang wanita inginkan terlepas dari ras agama warna kulit saya harus tetap dihormati sebagai wanita Kata Felicia Tissue dalam unggahannya Itu tak membuat saya kurang dari manusia manapun karena masing-masing kita memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak kita Sambungnya lagi Unggahan tersebut pun membuat warganet ramai berkomentar dengan mengaitkannya pada kabar pernikahan Kaisang dan Erina Gudono Kamu terlalu cantik Feli makanya gak cocok kalau bersanding sama yang disana Kebanting nanti pihak sananya Komentar salah seorang warganet Terima kasih karena sudah kuat dan semangat Sambung warganet yang lain Tuhan tahu mana yang terbaik untukmu sayang Tandas warganet yang lainnya pada kolom komentar unggahan tersebut Diketahui Felicia Tissue dan Kaisang Pangarap pernah menjalin asmara Kala keduanya sama-sama bersekolah di Singapura Bahkan kabarnya Felicia sudah dekat dengan ibu Iryana dan Jokowi Dodo Begitu pula dengan Kaisang Pangarap yang sudah dekat dengan keluarga Felicia Tissue Sayangnya hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan Hingga sempat menimbulkan perselisihan di antara keduanya Namun lambat laun Felicia Tissue memilih untuk menjalani hidupnya Dengan memberikan sejumlah motivasi kecil di laman Instagram pribadinya